Saya perlu dikasih pencerahan Keseringan saya ditarik sama Habib Jafar Jadi saya harus dapet pencerahan dari teman satu king Lebih open minded Ntar begitu abis coba terus Waduh gila impactnya jelek ya buat kantong ya Lama-lama pinter sendiri Ini bukan bagiin promo pak ya Bukan Selamat datang di Potskuy Masih bersama saya Boris Bokir Para sobat kuy Kita sore hari ini kedatangan Seorang narasumber yang penuh dengan kolesterol Karena isinya Daging semua ya Ini dia Teo Derik Cokil sekali para sobat kuy Luar biasa Luar biasa Teo Derik Gimana apa kabarnya Baik dong Baik ya baik sekali Never been better ya Never been better kayaknya Karena kalau Kalau ngeliat Teo Derik ini Seolah-olah menemukan jalan hidup Waduh Segala permasalahan yang ada Dalam hidup Gen Z Gen Z Ataupun millennial Kayaknya Kalau nanya atau DM ke Teo Derik Akan ada jawabannya Waduh Kebetulan memang nasibnya seperti itu Nasibnya seperti itu Ya kan tadi Sebelum-sebelum kan dikasih tau sama temen-temen kreatif kan Terus dilihat konten-kontennya Wow Amazing sekali Seperti jam terbang kehidupannya Kilometernya udah sampai ngeriset Kayaknya Ya lumayan ya Hidup susah membawa banyak pelajaran Oh gitu Nih buat para sobatku mungkin ada yang belum tau ya Tapi pasti lebih banyak yang udah tau ya Jadi Teo Derik ini adalah konten kreator yang suka memberikan Apa ya Misalnya namanya Edukasi dan juga Mungkin Jadinya karena memberikan edukasi Mungkin jadinya Diarahkan oleh netizen Dicap sebagai Motivator Kenapa? Gak tau ya Mungkin Kalau Biasa kan kita kalau memberikan Kalimat-kalimat yang positif Dicapnya motivator gitu Tapi motivator tuh sebuah job profesional loh Sebenernya? Sebetulnya Yang ada ilmunya Yang zaman dulu mungkin sesepu-sesepunya Seperti patung desem dan segala macem Pada eranya sangat luar biasa gitu job Tapi saya bukan lah Cuma sharing-sharing kehidupan aja Kebetulan karena kehidupannya lumayan getir gitu Jadi bisa di-share Iya Jadi gak Memang bukan mau menjadikan diri sebagai motivator Enggak Kalau disuruh ngasih motivasi ke orang Susah Bingung juga caranya gimana Oh iya? Hmm Oh gitu Saya pernah punya temen nge-gym motivator Sering loh dia Gak masuk Atau juga Kalau kita lagi ngulang repetisi Hah Gak kuat Rasanya Bapak motivator Nah kan Kasih semangat orang bisa Kasih semangat diri sendiri Tukang-tukang keban Gak bisa Gak bisa gitu Beda cerita itu Jadi gak mau kalau dibilang Motivator Sebenernya gak ada masalah Cuman Nanti takutnya ada mispersepsi Kalau motivator Takutnya kita memberikan motivasi Kita dibayar Oke Beda gitu Jadi bukan menempatkan motivator Sebagai bentuk jenis pekerjaan Bukan Dan ini bukan ya Kejualan memang datang dibayar Untuk memberikan motivasi Oh Prat saya Mau? Selama rejeki boleh Selama rejeki boleh Walau dicoba Oke 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 Nah yang menarik adalah Sejak kapan ini mulai rajin Bikin konten gitu Semenjak pandemi Gara-gara apa gitu Permulaannya itu Di September tahun lalu September tahun lalu Oke Tapi udah beres dong Udah Oke Jadi konten pertama itu 22 September Oh inget banget kenapa Masih Karena Tanggal 20 September itu Nah ini agak Religi dikit ya Oh iya Itu oke gak masalah Saya perlu dikasih pencerahan Keseringan saya ditarik Amin Habib Jafar Jadi saya harus dapet pencerahan Dari teman satu gang Lebih open minded Iya Jadi kalo saya itu Bang Boris Kan emang di industrinya Bisnis dan finance Jadi memang dari 2015 itu Usaha sendiri Oke Memang industrinya disana Nah belakangan ini Dari 2020 sampai mungkin 2022 Aku melihat itu Banyak sekali Konten-konten Yang tertwis Dikit-dikit Kebenarannya Untuk dimonetisasi Contoh Gak bisa pake Oh contoh Udah ada yang pernah masuk lah Dulu Ika misalnya Ika tuh Indra Kents dulu Misalnya menjual konten-konten Iya di dalam Keuangan atau apapun Yang membuat orang berpikir Oh kayak bisa cepet nih Segala macem Nah Murah banget Itu Beli mobil lewat E-commerce Iya Subuh-subuh ya kan Subuh-subuh Oh gitu Nah itu kan Gimmick marketing konten Tapi banyak orang loh Yang konsum itu Dan dikira literal Oke Dan harus tau bahwa orang-orang yang pendapatannya UMR atau yang tipis-tipis itu ketika konsum dan mereka praktekin Impact kehidup mereka tuh bisa jadi buruk beneran Oke Nah dari situ saya lumayan gelisah lah Lumayan resah Jadi cuma bilang Tuhan Kalau mau pake gue disini Yaudah gue share tentang bisnis Keuangan apapun yang realistis Tapi viralin Karena Terjun ke dunia konten bukan hal yang aku mau Sebenernya Sebenernya Aku lebih enak jadi pengusaha Cuman tergubah nih karena melihat ada Wah ini gak bener Lu udah tau gak bener gak mana Tapi kasian banyak yang terjebak gitu ya Iya jadi kayak Ya lu viralin deh Tuhan Kalau emang maunya disini Karena ini bukan langkah sederhana gitu Ini langkah yang Itu tanggal 20 tuh Tanggal 20 Udah gitu telepon Yaudah bikin tim konten Telepon siapa Tuhan? Bukan Ternyata abis itu telepon Kan kita lagi ngomongin Tuhan Ternyata lagi ngomongin Tuhan Walaupun kita dengan Tuhan kita Gaket kan Memang gila juga apa-apa kan Telepon adik Ipar lah Oh telepon adik Ipar Eh mau jadi tim konten gak Kita jalan bareng aja Adik Ipar namanya siapa? Yusuf? Bukan? Bukan Dalem ya Dalem ya Ntar gue jual Iya Terus cuma bilang kayak Bikinin konsep yang paling Effortless Yang paling efisien Karena dia sudah berkecimpung di dunia Konten kreator Karena dia kerja sama aku Di agensiku dan di Bisnis pameranku Udah 3 tahun Oh memang sudah Oke Iya Yang paling effortless Yang paling efisien Oke Strength gue adalah spontan Udah gitu aja Oke Udah 2 hari kemudian Dateng lah Gimana konsepnya Ayo kita ke coffee shop Biar murah Beli kopi satu Tripod iPhone Konsepnya tanya jawab aja ya Spontan ya Unscript one tag Yaudah Oke Yang lain tanya Jawab gitu Dan kebetulan Konten itulah yang di upload Tanggal 22 Iya Itu langsung 400 ribu views Kalau gak salah Di Instagram doang Awalnya TikTok Oh awalnya justru di TikTok Iya Oke Bahas apa waktu itu pertama kali Kalau gak salah Kuliah itu penting atau gak Penting Nah kan POV Iya Kan banyak juga yang bilang bahwa Gue sih pentingnya bukan Bukan penting karena biar gelar Enggak Kuliahnya bukan biar pintar Biar kerangka berfikirnya oke aja Itu dia Nah itu kan perlu disampaikan Banyak orang gak Masih seorang orang Banyak gak tau itu Wih kalau gak 400 ribu views Berarti Iya dong logika aja Kita pake data kan Iya 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 kan sebenernya Mau S2 Mau S3 Bukan dia pintar Cuman kerangka berfikirnya Lebih oke aja pasti Betul Tapi kan banyak juga yang menjual Bahwa DO sukses kok Iya DO nya tapi kan DO Harvard Oxford bro Nah Gak boleh nyebut Nah itu aku masuk penjelasannya Dari POV yang barusan Bang Boris bilang Oke Seperti itu Terus yaudah deh Kayaknya oh yaudah mungkin Tuhan mau disini Kita konsisten dulu aja lah Udah nih dimauin nih doa lu nih Nih gue kasih viral nih Langsung Iya Gitu Apalagi lu gak mungkin Jadi tarik mundur Iya gak mungkin Kalau udah minta dan dikasih Iya gak mungkin Keterlaluan kayaknya Kurang ajar jadi anak ya Udah minta Dikasih eh mundur gitu Iya gak mungkin Jadi lanjut lah udah disitu Lanjut Berarti bisnis yang sebelumnya Bay Ditinggalkan atau jadi Di take over sama temen Sama saudara Atau sama siapa Enggak jadi aku sekarang juga Ada tiga usaha yang ongoing Aku ada bisnis pameran Aku ada bisnis kreatif agensi Terus ada media Buat finance juga Itu semua jalan Ada tim-timnya Berarti kamu tinggal kontrol aja lah ya Iya aku spare dua jam Atau tiga jam lah Setiap minggu Dalam satu hari Untuk sekali nge-shoot Dapet sepuluh konten Lu udah ntar Tim konten semua yang ploting Tapi kontennya tetep harus ada terus Iya pertanyaan lah apapun Sama ini Kalau gak salah dulu tuh Apa ya Pernah liat konten-konten Ada tuh yang orang tanya jawab Yang berdua Tapi bukan Tewa ada siapa gitu Dihayar sama perusahaan Terus ada setahu Oh kontraknya begini Terus dijalankan Iya dong pak Kan nanti kalau begini Begini-begini Tentang KPR rumah Nanti dijelasin seluruh beluknya Mirip-mirip seperti itu berarti Iya mengambil apa ya Relatable life Berarti sering dong Ada bikin konten Karena pertanyaan dari followers Atau lagi fenomena yang ada Pasti-pasti Jadi itu udah tim konten Ngumpulin aja dari situ Kadang bahas selingkuh juga Kenapa liriknya begitu ya Nggak bahas Perselingkuhan juga Oh gitu Ada kaitannya dengan bisnis emang Ada kaitannya dengan bisnis Kalau dengan finance Pasti ada sih memang Ada Ada dengan finance ada Tapi dengan bisnis ada emang Ya mungkin kalau bisnisnya lancar Se Oh nggak mungkin sejalan lah ya Kan beda itu Iya Tapi kalau sama temen Apa Suka sering Yang di luar konten Temen-temen Eh gue nanya dong Ini gue mau bikin usaha Atau gue ada ini Sering Paling sering apa Kalau sama temen ya Yang di luar konten Curhat pasangan relasi Ah nggak ada finance-finance ya dong Iya emang nggak ada Lebih ke menjalani hidup Iya emang sharenya tentang kehidupan Karena udah pernah mengalami Kebetulan background orang tua juga agak ruwet Jadi Bisa banyak share lah Oh gitu Tapi kehidupan Theodirik sendiri Nggak Nggak seruet itu Atau ruwet juga Iya ruwet Awalnya pasti ruwet lah Tapi kan step by step Ekonomi? Ekonomi Dulu beneran susah Susah apa? Iya rumah di gang Motor naikin Ke ruang tamu Tembok Chatnya warna hijau Gak ada maksud ya temen-temen ya Yang punya rumah Chatnya warna hijau Atau warna pinggan Gak ada maksud Cuma nanya aja Gitu Cuma nanya aja Putih Pasti putih ya Pasti putih Tapi agak broken white ya Broken white Agak yellowing dikit lah Gitu ya Habis kan kalau Apa muka Cindo Biasanya kan semua langsung Stereotipenya Iya Hidup lu tuh Enak Tapi by the way kuliah di mana? Di prasmu Hei Anda Kan gak murah kuliah disitu Hei anda Susah dari mananya anda Hei Enggak kan SMP SMA itu Aku juga bukan di tempat yang susah Tapi dapet keringanan uang sekolah SMP SMA di? Penabur Oh denger dulu Iya Iya Gue tau Gue tau Berarti ada rekomendasi Surat rekomendasi Sudah bantuan dari gereja? Iya Oke Surat susah dari gereja Segala macam Single parent juga Orang tua divorce Kamu ikut mama apa? Mama Oke Jadi mama mengajukanlah ke gereja Untuk surat bantuan Iya Pernah juga kayak Gak bisa ikut Hampir gak bisa ikut Karena telat bayar uang sekolah Segala macam juga pernah Cuman Prasmu itu waktu aku ambil Aku gak tau itu tempat kuliah mahal Yang mau memasukkan ke prasmu itu mama Jadi waktu itu lagi ada kayak Kalau di SMA kan suka ada Bazar-bazar universitas Tiba-tiba ada satu kampus lah teriak Di sini gak ada skripsi Ah udah aku masuk Terus di ujung banget BSD kan awal-awal tuh Di sini gak ada skripsi Tapi kuliahnya mahal Iya Pelan-pelan tapi tuh Ngomongin pelan-pelan Tapi karena aku udah Sering dagang Oke Jadi ada Ada spare tabungan lah Jadi dulu patungan Aku gak bilang aku susah banget ya Tapi maksudku Patungan Sering dagang nih Maksudnya lagi masih sekolah SMP SMA Iya Apa yang kamu lakukan Macem-macem Dagang-dagang Dulu kan rumah deket Mangga 2 Deket Roxy Jadi bisa ambil Deket Lokasari Oke Jadi suka ambil Orang ini ya Tau banget Lokasari Orang ini tau banget Lokasari Iya Jadi Suka ambil Casing-casing Casing-casing handphone Kamu punya toko? Enggak Ngambil dari Ngambil terus kamu jualin di Instagram? Iya Dulu kayaknya belum ada Instagram ya Terus jualin dari mana? Ke gereja Oh langsung gitu Iya Jadi dulu kan di dalam gereja itu juga ada koko-koko Segala macem Suka ada grup pelayanan Segala macem Udah tawar-tawarin Ya kalau keluar terus suka ada yang bawa telor asin Bapau Basso goreng Iya kan? Kerupuk bangkah Iya Kamu bawa casing handphone Iya Terus dulu jamannya apa? Yang Korea-Korea suka ada kardigan-kardigan dari Mangga 2 Oke Gitu-gitu Berarti kalau sekarang Yang balik lagi tadi ke kontennya Teo ya Itu permasalahan si Gen Z atau penilainnya Paling sering apa yang lu lihat sekarang? Yang baik yang ditanyakan Baik yang lu bikin kontennya Permasalahan mereka itu apa? Sekarang itu kebanyakan semuanya Sebenarnya rata-rata yang aku temuin Kalau ngobrol tuh cuma nanya Gimana caranya Kok gue bisa kayak dalam 3 atau 5 tahun lagi Udah sukses lah Udah kaya gitu Jadi secara gak langsung Impact dari gimmick marketing yang zaman dulu itu tuh Masih nempel Nempel Jaman pandemi itu Nempel Gitu Jadi banyak banget yang nanya Gimana ya Yang nanya ini anak kuliahan? Anak SMA? Atau? Macem-macem Kadang kan aku suka isi acara juga Audiensnya bisa beda-beda Anak kuliah iya Anak SMA iya Tapi kan kalau kita udah mulai bekerja 5 tahun Atau bahkan berbisnis Di atas 5 tahun Kita tahu cari duit susah kan? Yep Tapi kalau yang belum Masih mikir Gampang nih Nah Lama-lama lu gue liat kayak anaknya Om Deddy ya Kayak Aska lu ya Lama-lama gue Ini orang kayak gue Kayak pernah liat sih Apa ya Aska Kayaknya Om Deddy Enggak dong Enggak dong Aku mirip satu lagi Amat Kodidi Ada Kodidi Ada orang ya Om Deddy Kalau boleh panggil papa boleh Dengan senang hati ya Mau banget ya Gua happy banget Mama saya cantik loh Single cantik Iya Om Ded Mau ada cabang gak nih Di Mangga 2 nih Pelayanan lah itu Itu hitung kunjungan kasih nih Iya dulu kan di Alkitab suruh bantu janda Iya bener Mohon maaf Kalau janda itu beda genre ya Beda vendor Yang boleh nikahin janda Ditinggal apalagi suaminya ikut berperang Kalau ada konteksnya Iya Itu ajarannya dari Dari teman saya Habib Jafar itu Oke Nah kalau balik lagi genjet milennya tadi Bagaimana bisa kaya ataupun mapan settle 3-5 tahun doang gitu Iya Bahkan ada yang nanya Setahun gue bisa beli rumah gak ya Lalu lu jawab apa? Ya gak mungkin lah Oke Kalau yang legal gak mungkin lah Oke Gitu loh Tapi yang aku sering tanya gini Kaya lu tuh definisinya apa Dan berapa di kepala Oke Karena angka orang Tiap orang beda kan Hitungannya beda Kalau kita cuma bilang Mungkin gak ya 5 tahun lagi Kita punya 100 juta Sangat mungkin Oke Mungkin gak ya 5 tahun lagi Tiga punya 300 juta Sangat mungkin Tapi kalau mungkin gak ya 5 tahun lagi Kita udah punya mobil mewah Rumah gede Semua segala macem Ya bisa Kalau jadi tempat-tempat penitipan orang yang nitip Who knows Hah tempat-tempat penitipan Tempat-tempat penitipan Nitip cuci Kena fee-nya 20% Ya kan beda-beda Oh gitu ya Karena kaya menurut orang juga beda-beda Beda-beda Kalau dari yang gak mampu Mindset kayaknya adalah punya uang Ratusan juta atau miliaran Atau ratusan miliar Sementara orang yang sudah kaya Menurut mereka kaya itu adalah Gue bangun pagi Ngopi Baca koran Main dengan binatang peliharaan Siang bisa tidur siang Itu kaya versi gue katanya Beda-beda Ada yang begitu kan Betul Bahkan ada yang bilang Kalau udah kaya bahkan pakaiannya gak branded Ya makanya Tapi pernah kan kalian lihat Bapak-bapak yang Ania Ania Gencana Gencana Aduh Jadi kebawa emosi gini guys Para sobatku Aduh Kalau nonton drakor itu jadi Emosi kebawa-bawa gitu Ini By the way saya udah lapar nih Udah ada mak- Wah udah ada makanan ternyata Waduh 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 ini apa nih Oh ini menu baru KFC itu ya Memang ini Selalu pas Di waktu yang tepat ini Ini namanya KFC Combo Double Daun Kimchi Ini pasti jadi pilihan snack saya Kalau disela-sela nonton drakor Ataupun kegiatan-kegiatan yang lain Pokoknya KFC for life Pokoknya Ini KFC Double Daun Kimchi ini Berisikan satu double daun kimchi Dan juga Satu jeju Summer Flute Ya 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 Kita pake hand sanitizer Dulu ya Nah Hmm Arasok Arasok Sekarang kita Ah KFC Double Daun Kimchi Nih Ini nih Liat nih Komposisinya Liat nih Antara kimchi yang ditimpa Dengan ayam Crispy KFC Wow Ini jadi burger zaman sekarang ini Gak pake roti Tapi double chicken Ini ayam semua ini Kayak double daun Dan juga kimchi nya Korea Banget ini Ini aku coba Makan ya Wow guys Wow Serangnya Double daun kimchi Rasanya Sedap banget Ini Crispy ayam KFC Ini bercampur Dengan bumbu kimchi Jadi makin Wah Fusion yang Gitu Enak banget ini Waduh Ini sih Akan jadi Nagih banget ini ya Untuk kalian semua Para sobatku yang mupeng ini KFC Double Daun Kimchi Ini sudah tersedia Di KFC Store terdekat Dan mulai dari Harga 40 ribuan Saja Wow KFC ya Emang jagonya Rasa Korea Wuhuy Lanjut makan dulu ah Hmm Tumunan Sudah harusnya Sorangan Di mall lah Entah itu Disensi DPS Dari atas sampe bawah Branded Cuman kayak Gak pantes pak Itu kayaknya Lebih personal Bernah Celana jeansnya Kepanjangan Terus sepatu Lubutan Duri-duri Yang penting brand lah Iya Tapi warnanya Terus kemejanya Ada tulisan Gede-gede Di belakang Tapi kegedean Kayak Pake pot Gitu Pak Gue tau nih Mahal Cuman kayaknya Gak fit di lu deh pak Anak lu Anak lu Atau istri lu Atau cemen-cemen lu Gak ada yang bilang Beb kayaknya Ini Cerananya dipendekin dikit Gak sekalian Sertifikat tanah Ditato ya Sertifikat tanah Jangan ditato dong Gak boleh Kan gak boleh ketahuan Oke Nah dan juga Kalau menurut Generasi milenial Seperti saya ini Kita banyak berteriak Mengenai sulit Untuk memiliki properti Karena sulit Dalam artian gini Sekarang duitnya Ada nih Buat DP Tapi kalau DP nya kecil Kita dikerjain Bunganya per tahun Sampai belasan tahun Yaudah deh kita kumpulin lagi deh Sampai seenggak-anggaknya Kekumpul 50% Dari yang mau kita beli Biayanya 50 atau 60% Pas mau beli Hah? Udah naik lagi Jauh lebih tinggi Itu gimana tuh? Sebenernya kalau mau ngomongin Ini realistik sih ya Kalau mau ngomongin dari orang Gak punya sama sekali Kan mau gak mau Harga itu harus dibayar Oke Tetap harus dibayar Kalau enggak kita gak bisa Breakthrough generasi kita ke bawah nanti Gak akan ada yang punya misalnya Nah tapi mungkin aku bisa bilang Ada 3 yang mungkin kita perlu perhatiin Yang pertama tadi Bang Baris udah bilang Liquidity Uang liquid kita Gitu loh Kalau bisa Ini idealis dulu ya Sehatnya ya Idealisnya adalah After kita DP Kita masih punya Misalnya cash 30% Sampai bagus banget 50% dari harga rumah Jadi guys Sebenernya kita dalam kondisi yang Sangat Nah itu di luar Kalau bisa Bahkan itu di luar Kalau bisa Nah itu yang pertama Liquidity dulu Kenapa Kalau misalnya punya uang 50% Kenapa gak semuanya Omprokin ke DP aja Digedein Waduh Jangan dong Kan nanti kan Hidup itu kan Nih gini Hidup finance itu kan Bukan masalah kita Gain paling banyak Ataupun kita Untung bisa segede-gedenya ya Finance itu adalah Hidup manajemen resiko Hidup itu Unexpected Jadi kalau kita Semakin punya fondasi Amit-amit lah gitu Iya fondasi finance yang kuat Ada kebutuhan Kita bisa bayar Yang penting kan disitu Nah liquidity ini kan Untuk cover itu sebenernya Karena keadaan tiap orang beda Yang kedua yang tadi Bang Baris bilang tuh Fondasi finansial Dana darurat sama Proteksi Setidaknya amit-amit kita Kecelakaan atau apa Ke rumah sakit kan Dibayarin sama pihak sana Gitu Terus Asuransi Iya asuransi Kenapa harus bilang pihak sana Terus ya dana darurat itu kan Tadi balik lagi Setiap profil orang beda Dana daruratnya kan Kebutuhannya juga beda-beda Makanya gak bisa aku gabung Oke Jelas yang ketiga Baru yang ketiga Ini yang paling krusial adalah Porsi cicilan Oke Maksimum Kalau bisa sih Bagus banget 20% aja Gitu Porsi cicilan tiap bulan tuh Apa aja yang dibayar pun Itu pokoknya jumlahnya 20% Dari Kalau KPR lah 20% dari mana Income Dari income Iya Maksimal itu ya Kalau total-total cicilan Total Kalau bisa maksimal 30% dari income Dari income bulanannya Iya Hanya boleh ya Yang aman tuh 30% Iya Jadi sterile liquidity ada Secara fondasi ada Secara cash flow sehat Dadeh gitu Dadeh kayaknya lu akan Lebih better gitu ya Iya Karena kan sebenernya Tiba-tiba ada konser code play Betul Kan punya duit itu sebenernya Yang mahal itu ketenangan ya Tiba-tiba ada konser code play What Genzit and millennial Should do Kalau ada konser code play Apa yang harus mereka lakukan Iya kalau Dengan gaji UMR Iya kalau Genzit kita gak bisa ngomong ya Maksudnya gini Segala sesuatu yang Kenapa Genzit gak bisa ngomong Bukan gini Kita logika ya Genzit itu kan umurnya 20an Early 20 Yang mana mereka baru selesai Mendapatkan ilmu dari banyak tempat Oke Yang mana pengetahuannya segini Oke Pengalamannya Oke Ada gap dong Gak segampang itu kita denger Atur duit harus sehat dong Gak boleh konser Gak bisa orang pengetahuannya ada Tapi kan pengalamannya gak ada Kalau masih Genzit mah coba dulu aja Ntar begitu abis coba Terus gak sehat Waduh gila Impactnya jelek ya buat kantong ya Lama-lama pinter sendiri Karena banyak hal yang kita tau Apa yang benar Kalau kita belum lewatin Ini gak akan ketemu Jadi wisdom gitu Gak akan bisa dipraktekin Maka tadi kalau ngomong Genzit ya Beberapa pengalaman Jelek ya harus dilewatin Kalau enggak Memang harus ditelan Pil pahit itu sama mereka Iya Enggak bisa Nanti Desember ada DWP nih ke Bali Masa gak berangkat Nah itu Harus berangkat dong Walaupun disana gak tau juga Ngejar apa gitu Ya itu Sebenarnya kan yang penting adalah Pengaturan budgetingnya Oke Cuman aku jarang ketemu orang yang baru kerja Bisa langsung budgeting Kecuali Backgroundnya memang Dibutuhkan untuk membantu family Itu mau gak mau Orang-orang seperti itu Iya Mau gak mau dipaksa Bisa Baik takdir Budgeting Bukan pilihan Iya Baik takdir gitu ya Oh gitu Tapi gini mau nanya nih Ini di luar konteks lah ya Beli rumah itu perlu Atau enggak Atau sebenarnya Rumah itu akan menjadi beban Nah ini poin overview nya beda-beda nih Ini bener-bener Gak bisa kita jalan secara Dek gitu ya Karena kepentingannya kebanyak Ada yang Dengan maksudnya Dengan harga rumah yang sekarang Mau dimana aja Di sudut Kota wanya makin lama makin naik Gak tau apa penyebabnya Gitu Itu sebenarnya Perlu gak sih beli rumah ini Atau cukup dengan Menyewa-menyewa-menyewa Kayaknya Gak ada yang gimana-gimana Balik lagi tuh Point of view Value masing-masing Bagaimana kita ngeliat parents kita Kalau lu Kalau aku Aku sih pengen punya rumah Mau Mau Oke Tapi perlu secepat itu kah Atau bisa dientar-entar Atau gimana Selama kita Nah punya rumah tuh sama kayak punya anak Ya Maju bisa Mundurnya susah Kalau anak bahkan gak bisa mundur Ya mungkin banyak gen Z Ataupun milenial yang gak tau Ketika beli rumah Eh banyak tau ternyata biayanya Gitu Gak cuman beli Terus beres Iya betul Nah makanya yang penting tadi adalah Tiga hal tadi tuh Yang kita udah bahas sebelum ini Selama itu cek list Sebenarnya beli rumah atau enggak Jadi pilihan Karena kita sudah Qualify Gak memaksakan diri Problemnya adalah Ketika kita memaksakan Diri Berarti misalkan Kayak beli mobil Orang mau beli mobil Brand-brand Eropa Berarti udah gak mikirin Bensin dong Kalau masih mempersoalkan Iya masih mempersoalkan Gak mau servis di bengkel resmi Gak mau beli Bensin yang oke Yang non-subsidi Berarti bukan disitu Pasar lu Iya Lifestyle-nya belum disana Sebenarnya ketika kita hidup Sesuai dengan lifestyle kita Tenang-tenang aja hidup Sesuai dengan lifestyle Akan tenang ya Sesuai dengan Kapabilitas kita ya Maksudnya gitu Keuangannya Ya mungkin orang-orang beli rumah Gak tau ternyata BRPBB-nya segimana harganya Tuh Pertahunnya Betul Ada ternyata beli rumah Begini-beginiannya Bener-bener Gitu maintenance-nya Masang aqua proof di atas Ternyata 6-8 bulan sekali Sekali berangkat 3 juta Tiba-tiba pas toiletnya dipake Rembes semua Rembes gitu Pas dateng hujan Oh ternyata bocor rumahku Gitu Pastilah itu Iya dan itu yang Banyak yang belum siap Gitu dengan itu Nah kalo Tio Kalo katanya kan Permasalahan paling sering Dari Gen Z ini kan Biasanya Overthinking Mengenai masa depan Iya Itu kenapa Bisa begitu mereka ini Sebenernya overthinking Dari Menurutku Overthinking itu Udah jaman dari Jaman Bahla ya Kalo gak di Alkitab Gak ada tulisan Untuk jangan Khawatir gitu kan Untuk apa yang kamu Makan, minum Atau pakai Berarti kan Udah tau By default itu Masalah manusia dari awal Memang sudah Manusia diciptakan dengan itu Dengan itu Nah aku selalu bilang Di kontenku Semua emosi yang kita rasakan Ketika porsinya tepat Itu baik adanya Overthinking bagus gak Bagus Di porsi yang tepat Yang tidak bikin kita Sampai gak bisa tidur Yang tidak mengganggu Kesehatan kita Takut bagus gak Bagus Asal di porsi yang tepat Ambisi bagus gak Bagus Asal di porsi yang tepat Gitu Jadi semuanya Kita balance Gitu sebenernya Bagaimana menurutku Semua itu Dengan melewatinya dulu Balik lagi Ya kan ada juga orang Kan gue gak harus susah dulu Baru gue bisa mikir Iya tapi Untuk overthinking itu kan Sebenernya semua orang merasakan Mau orang kaya Atau Banyak orang kaya juga Gak bisa tidur Banyak 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 Overthinking itu gak mengenal Kita punya Posisi loh Ada dimana Sebetulnya Itu lebih ke Kalau aku pelajari ya Aku Renungkan gitu ya Overthinking itu Lebih ke masalah Seberapa jauh Lu bisa terima hidup lu Akseptans Berdamai dengan Kondisi yang real gitu Akseptans Gitu loh Karena dulu aku Overthinking Aku waktu mau lulus kuliah Semester 7 Itu udah ngitung Kira-kira 8 tahun lagi Kalau kerja dari sekarang Dengan setahun Kenaikan gaji 10% Dengan THR dan bonus Kira-kira setahun 14 gaji Kali 8 Itu sekitar berapa 112 kali gaji Buletin lah 115 kali gaji Gue tuh Udah punya duit berapa sih Kayak gitu Eh ternyata Ya Tuhan pimpin Hitungan meleset semua Sekarang jadi udahlah Mikirnya daily aja Hari ke hari Tuhan pimpin Itu kan yang meleset Melesetnya meleset ke atas kan Bukan meleset ke bawah kan Iya Makanya pimpin Iya Kalau Tuhan ajar Kalau baru Tuhan ajar Berarti meleset ke bawah ya Iya Mudah-mudahan NTB ya Nanti Tuhan tolong Nanti Tuhan bantu ya Fleksibel ya Iya Nah dan juga Kadang-kadang kan Orang tua juga Zaman Ya zaman Teo zaman Nanti kamu umur sekian Udah bisa sekian Umur 30 Umur 40 Harus udah sekian Umur 50 sekian Dan kadang-kadang Bahkan sampai sekarang Ada trend di Gen Z Itu kayak Sebelum 25 Harus udah Punya ini Punya itu Di Twitter Banyak banget Tiap hari ada aja Yang diberantemin di Twitter Kayak gak ada lagi Bahan Sebelum 25 Harus gaji punya sekian Punya ini Punya itu Gimana menurut lu Nah sebelum masuk ke situ ya Ini nyambung sama overthinking tadi ya Ini kan bagian dari overthinking nih Umur 25 Punya apa Sebenernya yang sangat krusial Zaman sekarang adalah Keterbukaan Achievement orang lain Yang belum tentu bener Lewat social media Simple Kita tiap hari pulang Mama masak di rumah misalnya Masak apa Ikan selar Pakai terasi Ayam goreng Kita makan tiap hari enak Akan terasa gak enak Ketika tetangga kita Temboknya diganti kaca kan Terus mereka makan yang lain Itu rasanya gimana ya Kok mereka bisa makan itu Mah Pak mau dong yang begitu Ternyata Itu beda sama Gaya hidup kita Kan problemnya selalu itu gitu loh Nah kenapa sekarang Tiba-tiba overthinking Karena Usia produktif kita Semua kan sekarang Maksudnya di Genzi Gitu loh Terus Genzi main apa sih Social media Terus social media Menampilkan apa sih sekarang Semua yang Achievement Enak Liburan Kita liburan ngutang aja Yang kita post bukan utang ya Wih Jepang asik Tapi kita gak post Oh ini kita Cicil 11 kali Gak di post Orang cuma tau Perasaan gue sama dia Umurnya sama Kok dia bisa jalan-jalan terus ya Kok gue Begini kok gue Begini kok gue Begini Itulah yang akan membuat Akhirnya pertanyaan berikutnya tadi Gue liat nih orang Di social media Umur 25 Udah begini 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 Lepasinya untuk Lepasinya itu Apa Network Knowledge Experience Gitu loh Kayak sebuah yang asuransi nih Apa Enggak Knowledge Experience Bener tuh Berarti Uninstall aja Social media Kayaknya tanpa social media Hidup-hidup aja Kayaknya Hidup Tapi kan banyak kan Tau di social media Loh bener Ya bener Iya dong Dan juga kadang-kadang Makanya kan Ya banyak juga dokumenter-dokumenter Tentang social media ini Bisa menjadi Dua sisi Pasti Itu makanya kenapa Dia gratis Karena kita produknya Betul Iya Makanya ini salah satu Apa Tujuanku berkonten Untuk kasih tau Bisnis tuh susah loh Bisnis tuh Bisa tutup kapan aja loh Yang sustainable tuh Bukan bisnis Tapi ekosistem loh Keuangan tuh Bukan masalah kita punya berapa loh Keuangan tuh Masalah kita bisa kelola berapa loh Ada orang pernah nanya ke aku Kok gue punya orang tua Gini-gini-gini Sekarang gue suatu hari nih Kalau tiba-tiba gue dapet duit ini Gue pasti bisa Gue challenge balik Sekarang gue kasih lu duit Satu miliar Coba tahun depan Bisa jadi dua miliar Belum tentu bisa Kenapa Belum tau bisa kelola atau enggak Ya seminimal-minimalnya 930 juta lah Bagus itu Masih irit Ya karena kan itu Didiemin aja Kemakan inflasi doang Kalau Iya Diemin aja Tapi kan pertanyaannya adalah Banyak orang berpikir Sukses itu ketika Dapet uang banyak Patokan sukses tuh itu ya Iya Maksudnya kayak gitu Kalau udah dapet uang segini Kok penghasilan segini Bisa beli ini Ini Iya kan Itu kan checklistnya dari mana Sosial media lagi Sosial Standarnya adalah Standar dari sosial media Iya Yang menumpangi apa Brand-brand kan Jadi sebenarnya Baik atau buruk sih Nggak bisa baik atau buruk Tergantung siapa yang konsumsi Dan mereka Prosesnya jadi apa Berarti kalau ditanya juga Bagaimana sebenarnya Realistisnya sebelum umur 25 tahun Depends on juga Depends on juga Pasti Sesimpel Pola asuh orang tua gitu ya Iya Sesimpel Lu ya Masih ini Kuliah main Kuliah main Umur 19 tahun tuh Anak tetangga umur 19 Udah bisa beliin mamanya mobil Langsung masuk Berarti gue sukses jika Beliin orang tua Mobil Kalau gue nanya gue bales Wah Bapak mama udah gede gini Tuh Lihat tuh Kaisang Bapaknya jadi presiden Bapak jadi apa Nah Anaknya jadi apa sekarang Iya itu Jadi ketum Gue bilang gitu Kalau ditanya sama orang tua begitu Bapak jadi presiden Iya Makanya Itu lumayan ada jawaban baru Buat orang tua Ini ada pengaruhnya Karena zaman sekarang itu Uangnya seringnya gak keliatan Jadi genzit milenial tuh Semudah itu Melemparkan uang Gak ada sayang saya Karena uangnya gak liat Dalam bentuk fisik Misalkan bayar pake Pake digital Kris pake apa Jadi Uangnya tuh gak keliatan Jadi lebih ringan gitu Itu tuh Untuk membayarkan Itu ngaruh Tapi kalau kita tarik akar Sebenernya ada 3 hal nih Apa lagi Yang pertama 3 terus jadi dari tadi nih Iya 4 siong ya Oke ya 3 siapa belum ada ya Belum Aku melihat genzit ini Sekarang kita bisa sebut Apa ya Sebutnya nih Redemption generation Oke Maksudnya apa Zaman kita dulu Orang tua tuh hidup Susahnya tuh ekstrim banget Spektrumnya Selalu ada cerita Telur asin bagi 4 lah Iya Bapak kalau beli ayam KFC Papa gak makan Bagi anak-anak yang makan Gitu ya Oke Ada spektrum ini Dan ada spektrum ini Orang-orang yang disini Berjuang naik dong Gak mau lagi Apa yang mereka ngomong Begitu Oe-oe Jangan sampai dia ngerasain susah Kayak apa yang gue lakuin dulu Jangan sampai dia lewatin hidup Yang gue lewatin dulu Satu tuh Berarti kita mau konsumtif Tuan Disupport nih Dengan adanya Generasi yang shifting ini Kedua Social media Menunggangi kita Sekarang kalau punya status sosial Simpen Kalau pergi meeting Pakai branded dong Oh kamu kalau mau pergi ini Cicil mobil dong Supaya apa One way tiket Termotivasi untuk maju terus Oh sekarang liat dong Orang-orang sukses Pakai jam tangannya apa Orang-orang sukses Pakai mobilnya apa Ditumpangnya juga dengan brand dong Brand juga cuan nih Dengan Dengan Apa Adanya Dengan adanya ini nih Ini dua aja udah Bener-bener Berkesinambungan loh Ini tek-tok banget nih dua nih Yang ketiga Zaman sekarang Yang paling gila adalah Orang gak punya Bisa mengada-adakan uangnya Untuk ini dua Nah itu tadi yang Bang Boris bilang Tuh gak keliatan Itu caranya gimana Cicilan Peminjaman Dana liquid Dimana-mana Marketingnya semua Solusi untuk masalah Anda Padahal menambah masalah Anda Tanpa ada solusi Padahal membuat Anda Lebih miskin Anda yang tadi tidak berhutang Menjadi punya hutang Nah tiga ini Ini gak bisa diselesaikan Dan ini snowballing Yang kita rasain sekarang Inilah yang lagi ada sekarang Makanya kenapa ekonomi melemah Nah itu beda lagi Cintanya tuh Beda lagi Itu kayaknya bukan orang gak belanja Uangnya gak ada Bukan Itu kayak orang Kalah j** Nah iya Uangnya gak ada Uangnya kesono semua Tidak berputar Di ranah ekonomi Betul Punya uang segini Malah dimasukin ke sini Coba 200 triliun Diputer ke ekonomi kan Muter Muter Cuman kan gak mau Kan pengen cacing jadi naga Naga jadi Jeus Ini bukan bagian promo pak ya Ini bagian dari edukasi Bukan bagian dari promo Terusnya dipanggil lagi Karena realitanya ada Bisa kita kesampingkan Kenapa ya mereka itu ya Karena gue gini Kadang-kadang gue berlogika seperti ini Kadang-kadang di jalan ya Kalau misalkan gue Adalah pengemudi ojek gitu ya Justru gue di jalan gak akan sembrono Gak akan ugal-ugalan Oh beda dong Gue gak akan Karena kenapa gue tau Gue gak ada duit Gue gak mau menambah-nambahin resiko Kalau nabrak Ntar jadi keluar duit banyak Itu minoritas Mayoritasnya adalah Aku pun dulu pernah berpikir kayak Apa nih ya Sebuah hal yang kita butuh Untuk game changer Apa yang bisa menjadi game changer kita Dalam waktu cepat Dalam waktu pendek Kenapa Gue nothing to lose Gue gak melangkah Gue udah susah Gue melangkah Gue rugi semua Gue juga tetap susah Tapi ada probabilitas Gue jadi gak susah loh Ada Nah orang kebanyakan megang itunya Nah gue Maksud gue tadi Kalau gue adalah Misalkan gue udah tau nih Gue ekonomi lemah nih Jangan banyak tingkah gitu Ya itu Karena ya Gue ada banyak tingkah Dalam artinya gini Apalagi satu itu Main judi online Lah ada sih emang Probabilitasnya Cuman Enggak akan menang Lu lawan mesin Masa Knowledge itu tidak ada gitu Kan lawannya emosional Iya lawannya mesin gitu Gak mungkin gitu Misalkan kayak gue Pengemudi Supir angkat atau apalah gitu Gue gak akan ugal-ugalan di jalan Karena gue tau Kalau nabrak nanti Lah problemnya kan marketingnya Ugal-ugalan kamu celaka Bukan Ugal-ugalan Sampai dengan selamat Itu kan marketingnya Loh bener Kita logika aja Kalau marketingnya begitu Enak Gak 200 triliun Paling 200 juta Yang puter Berarti kalau menurut yang tadi kan Sekarang banyak yang Judi lah Investasi Bodong lah Kayak tadi lu sebut dari awal Kaya dengan cepat gitu Iya Gimana sih Cara menyadarkan orang-orang ini Kalau Hei Gak ada yang bisa kaya Gak ada yang bisa kaya dengan set Gitu doang langsung kaya Gitu Gak ada orang menawarkan Yuk kaya rame-rame Kalau ada yang mau kaya rame-rame Pasti dia gak akan kasih infonya kan Pasti dimakan sendiri Biar gue doang yang kaya kan Betul Gak ada solusinya Gak ada Yang saya bisa lakukan aja Dari awal adalah Cuman doa Dan siar konten yang realistis Berharap Temen-temen yang mendengar itu Masih bisa terubahkan Pola pikirnya Bahwa semua itu butuh proses Bahwa andai kata kalian kaya cepat pun Abisnya akan cepat juga Itu yang selalu ditanamkan Karena kalau kita sudah menanamkan bahwa Oh kekayaan itu proses Dan butuh pengelolaan Kita gak bakal ambil yang itu Karena itu menghancurkan sistem pengelolaan Memangkas Instan banget lah gitu Iya Wah Aku pernah waktu itu Diundang untuk Jadi speaker finance Untuk para atlet Atlet oke Aku gak sebut di bagian mananya gitu ya Data yang aku dapatkan adalah 98% Atlet Itu menggunakan 2 aplikasi Yang menjadi ekosistem Jodoh online Dan Pinjol Atlet Bahkan banyak duitnya Iya karena banyak Kenapa itu tuh buat iseng-isengnya mereka aja Awalnya aku kira Karena mungkin Mau game changer Tapi setelah aku lihat kondisi langsung Itu kan ada subsidi tempat tinggal Ada subsidi makan Nah berarti punya uang anggur kan Nah berarti punya uang anggur kan Punya uang anggur yang dapet Mereka dapet advertising Bukan Ayo uang anggurnya diinvestasikan Enggak Yang mereka dapet advertising apa Ayo uang anggurnya digandakan Lewat mana Lewat tadi Jadi 2 itu bahkan sekarang jadi ekosistem Simple banget Kita main judi online Taruh 100 ribu berharap bisa menang 500 misalnya Dan bisa kejadian loh Gitu Kita Ngetangkep pinjol Sejuta kan cuma 100 ribu ceritanya Biarpun itu 10% ya Tapi kan orang lihat nominalnya doang Berarti kalau ini kita gabung Ngambil dari sini bayarnya cuma 100 Di sini kalau menang 100 jadi 500 Puter aja di situ Sampai kapan sih orang tuh bisa berpikir Menang lawan mesin Itu aja lah Semudah itu Mendingan ketemu judi langsung kumpul bareng-bareng dah gitu Nah itu lawannya kan masih manusia tuh Masih ada probabilitas untuk menangnya gitu Iya itu dia makanya Lawan mesin tuh gak mungkin menang Gak mungkin Adanya dikasih menang Aduh itu kan Winner-winner chicken dinner Selamat datang Gitu aja loh Selamat datang gitu loh Gitu loh masa sih gitu Tamu langsung dikasih kalah terus Gak mau main dong Dikasih menang dulu dong Itu dia Itu kan lumayan meresah kan Kalau tahun depan angkanya Double gimana Jangan-jangan Kalau tahun depan angkanya double Jangan-jangan ekonomi kita resesi karena Bukan Bukan masalah ekonomi resesi Kalau tahun depan double Berarti Emang gak diberantas kali Gak ikut deh yang ini Bahaya ya Padahal itu server-servernya negara-negara tetangga semua ya Iya Negara-negara masih South East semua itu Pasti Kamboja Myanmar Filipina Iya Cuman ya Kok kayaknya susah banget gitu ya Ngeberantasnya gitu ya Oke Kasian loh Mungkin ya Bapak-bapak pemangku kebijakan Udah liat dong Banyak cerita-cerita Orang-orang ekonomi menengah ke bawah Kayak yang Sampe ada yang bunuh diri lah Sampai ada yang keluarganya Berantakan lah Ada yang sampe melakukan TG melakukan Bentuk tindak pidana lah Kriminal gitu Itu aku pernah dapet DM juga Kayak gitu Aku suaminya nih Gini-gini-gini Aduh gimana ya Anak mau sekolah Udah gak ada uang Segala macem Apa ya maksudnya Sedih Biarpun ada part mereka juga Ada salahnya lu juga Ada lah bukan yang gak ada Tapi impactnya tuh Senyata itu gitu Tapi bisa aja sebenernya Kalau peraturan dan penegakannya jelas sih Oke Theo Ini mungkin kita agak lebih santai dikit pertanyaannya Santai tapi dalem ini Waduh gak santai Dalem Santai Tidak dip aja gitu kan Theo ini di konten juga Terusnya sering men-share renungan Renungan apa nih Ya renungan Renungan yang Gak kristenisasi loh ya Kalau lu share jam 4 subuh Itu namanya saat teduh ya Buat temen-temen yang gak tau ya Untuk temen-temen mayoritas yang gak tau ya Itu namanya saat teduh Kalau kalian mulai nyaman Dengan baca-baca Kata-kata bijak Dan renungan di jam-jam itu Ya boleh dicoba lah Nanti dikasih link lagu-lagunya ya Dikasih sama back sound lagu ya Bisa Renungan yang paling penting Untuk diri sendiri itu Apa sih kira-kira Theo Di jaman sekarang ini Untuk gen Z dan milenial ini lah Oke Renungan yang paling penting Menurutku yang pertama itu ya Balik lagi ya Ini gak maksud Agamis Or religia Atau apapun Yang menurutku kita harus sadar adalah gini Setinggi apapun mimpi Ambisi Gridinya kita Kita harus inget bahwa kita adalah Sebuah ciptaan Sebuah ciptaan Yang mana tujuan hidup kita adalah Fungsional Sesuai dengan tujuan kita Diciptakan Maka kalau ada orang nanya aku Kok kalau sukses menurutmu apa Aku selalu tanya Kalau aku bikin pulpen Pulpen itu sukses jika apa Jika dipakai nulisnya enak Tintanya lancar Mungkin gripnya enak Bisa banyak orang terbantu Untuk bisa menulis gitu ya Nah yang aku selalu ingetin adalah Kita juga ciptaan loh Ciptaan yang talentanya itu beda-beda Kalau talentanya beda-beda Berarti tidak setiap orang itu Diciptakan untuk kaya doang Kalau gak semua orang Cindo aja langsung Darah-darah dagang semua Rata aja semuanya Cari cuan terus Enggak kan Orang tuh panggilannya beda Talenta beda-beda Makanya yang aku selalu terangkan Apa Tekankan ke Genzi adalah Ayo kenal diri lu yuk Lu ini apa gitu Jangan-jangan ketika lu punya semangat Gue harus mencapai ini Ini Begitu nyampe Diri lu bukan disitu Jangan-jangan itu cuman Delusional Karena lu konsumsi itu terus Gitu loh Kan udah keluar waktu Bayar harga Segala-galanya Makanya Carilah diri kita tuh Talentanya apa Ke arah mana Manusia tuh cuman hidup Ketika tiga hal menurutku Tiga lagi nih Tiga lagi Yang pertama Yang pertama Kalau empat kan gak boleh Yang empat siong Ganjanya jadi tiga Angka mati Tiga Yang pertama Kita tuh ngerasa hidup Biasanya Ketika kita bisa berguna Buat orang Ini Tidak apa Apa aksi kita Ketika ada orang bilang Terima kasih ya Lu udah gini Itu rasanya beda tuh Yang mana Kita pasti punya talenta Untuk berguna buat orang Senang ngeliat orang senang gitu Kita punya rejeki Untuk berguna buat orang Itu udah pasti Yang pertama Yang kedua adalah Tadi kan kita udah ngomongin Talenta ya Kita Kita kenal diri kita Mau dipake Buat apa Yang kedua adalah Kita akan merasa Bahagia manusia tuh Selalu merasa Punya arti Ketika diapresiasi Cara apresiasi Paling gampang gimana Emang kalo duit lu banyak Gue langsung apresiasi Enggak Lu cuman mengapresiasi orang Yang poin satu tadi Berdampak nyata Buat kehidupan Seseorang Gitu loh Nah Yang ketiga adalah Ini udah dapet ya tadi Talenta ya Terus yang kedua Dapet apresiasi ya Yang ketiga adalah Ketika kita berhasil Untuk menghidupi hidup kita Di masa sekarang Jadi dengan satu dua ini Dengan kehidupan kita yang sekarang Kita tuh bisa hidup di jaman kita yang sekarang Hari ini gitu Karena banyak orang hidup sekarang Kayak kita lagi Ngobrol nih Bang Boris Ya Saya happy Kenapa Oh hari ini bersyukur ya Ada kesempatan ngobrol Lu cuman nontonin doang Sama Mbak Angel ya kan Terus Oke Terus Oh seru ya bisa gini Dinikmati gitu Yang mana nih yang dinikmati Ngobrolnya dong Ngobrol sama Saya Mang Boris dong Yang jelas Sekarang jangan bercabang-cabang Karena tadi variabel namanya ada banyak Oh bener Terus Nah iya Menikmati apa yang kita kerjakan sekarang Kita syukuri gitu Karena Balik lagi Kalau kita sekarang ngerjain disini Tapi otaknya udah buat besok Wah udah Nggak bakal happy Mau kita punya apapun Kita punya berapapun Kita lagi dimanapun Nggak akan happy Berarti gitu ya Para sobatku ya Kenali dirimu Tunjukkan apresiasimu Dan yang ketiga bersyukur Syukur Itu kayaknya hidupnya akan Santai Nggak akan over thinking Hidup nggak akan berubah kondisinya Tapi cara kita menghadapinya Mungkin jadi lebih tenang lah Gitu Gokil sekali Para sobatku Sayangan hari ini kolesterol tinggi Isinya tunjang semua Isinya tunjang semua Berarti Terima kasih Jangan berhenti bikin konten Untuk mengedukasinya Follow dong Apa tuh Boleh Nanti-nanti Boleh Penodongan-penodongan Seperti ini Pemirsa Yang sulit untuk dielahkan Pemirsa Sama ketika kini Saya nanti diskondong Sulit untuk dihindari Tio Lancar-lancar kamu Sehat-sehat selalu Semoga makin banyak orang Yang melihat konten kamu Jadi tersadarkan Jadi hidupnya akan lebih baik Step by step Amin Dan juga para sobatku Untuk hidup kalian Biar lebih baik Jangan lupa Kalian harus menonton terus Pots Kui Bang dengan saya Baru Spokir Di Kui Entertainment Setiap hari jam 6 Setiap hari Senin Jam 6 sore Kalau setiap hari stripping ya Seneng sih Cuman Tapi kayaknya Lelah ya Gitu Gak bisa menikmati hari Kayak yang Tio bilang tadi Oke para sobatku Kalian juga bisa komen Untuk semua bintang Tamu selanjutnya Kalian mau mendatangkan Siapa Ya kan Ayo Kalian tulis di kolom komentar Akan kami datangkan Siapapun itu Terima kasih Saya Boris Spokir Selamat Selamat Dadah Dadah Tio thank you Thank you Bang Boris Terima kasih